Selamat siang Tribuners, bersama saya Trio Landari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Saat ini saya berada di Polres Rejang Lepong, Polres Rejang Lepong terkait pengungkapan kasus lakoba yang melibatkan salah seorang mahasiswa di Rejang Lepong Tribuners. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini adalah komitmen dari Polri, khususnya kami Polres Rejang Lepong akan terus memerantas dan memerangi yang namanya adanya tindak pidana narkotika. Sehingga kami akan terus mencari dan mengungkap peredaran narkotika yang ada di wilayah hukum Polres Rejang Lepong. Tadi sudah disampaikan terkait dengan identitas pelaku yang mana disini kita amankan ada dua pelaku yaitu inisial IB dan juga AB. yang mana pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 ini sekira pukul 19.00 bahwasannya disini kami mengantongi informasi yang mana adanya peredaran narkotika. Kemudian setelah kami kumpul dan berkoordinasi antaranggota pada pukul 20.00 setelah kami lakukan penyelidikan untuk membenarkan informasi itu yang mana kita berhasil mengamankan dua orang diduga pelaku narkotika di sebuah bengkel sepeda motor yang beralamatkan di Jalan Iskandar Ong Kelurahan Timbul Rejok, Kecamatan Curug, Kabupaten Rejang Lepong. Setelah dilakukan upaya paksa dua orang tersebut mengakui terhadap barang yang ada yaitu narkotika yang mana satu paket kecil diduga narkotika jenis bukan tanaman atau sabun. Di sini juga kami setelah kami amankan kami juga sempat memeriksa beberapa kediaman dari yang bersangkutan namun masih belum rejeki kami terkait dengan penemuan barang bukti yang lebih. Jadi kami hanya menemukan satu paket dan juga di sini ada uang Rp2.250.000 dan juga HP dan juga HP beserta uang tunai dan HP merek lainnya yaitu iPhone 6. Setelah kami lakukan kegiatan upaya paksa ini terhadap dua orang ini langsung kami amankan ke Mako Bores Sejang Lepong untuk kami lakukan pendalaman. Dan setelah kita lakukan pendalaman ternyata yang bersangkutan ide ini adalah seorang residivis yang mana sudah pernah menjalani hukuman di tahun 2021 juga terkait dengan tidak pidana narkotika. Di sini mungkin rekan-rekan melihat cuma satu paket kecil namun perannya ini dari yang bersangkutan atas nama IB ini adalah merupakan TO lama kita yang mana sudah kita ketahui di peredaran lingkup Kecamatan Curuf ini Ibo inilah yang sering mengedarkan dari beberapa tangkapan-tangkapan sebelumnya yang sudah kita amankan. Nah kemudian AB ini adalah temannya yang mana bisa kita katakan merupakan seorang peluncurnya. Jadi untuk IB ini sendiri ini betul-betul licin. Sudah dari pertama saya masuk juga asal-muasal barangnya juga ini berasal dari IB namun dia masih memakai kakinya untuk mengamankan dirinya sehingga kita juga sudah berkoordinasi dengan JPU juga di sini bahwasannya yang bersangkutan memang betul-betul bisa untuk kita naikkan ke status pendidikan. Setelah kita lakukan pemeriksaan HP-HP-nya juga banyak isi pesan CWA ini adalah menanyakan ada atau tidak, ada atau tidak. Nah jadi dari di sini bisa kita simpulkan bahwasannya banyak yang mencari narkotika ini kepada si IB. Terima kasih telah menonton!